Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Anggota Komisi 1 DPR Republik Indonesia, Effendi Simbolon, sempat mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa TNI layaknya gerombolan. Dalam kesempatan yang sama, Effendi bahkan juga sempat menyinggung terkait hubungan antara Panglima TNI dan KSAD yang disebut tampak tidak harmonis. Pernyataan itu disampaikan Effendi di ruang rapat Komisi 1 DPR Senayan, Jakarta pada Senin 5 September 2022 lalu. Buntut pernyataan itu, Gini Effendi Simbolon dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI. Laporan dilayangkan oleh Generasi Muda Penerus Perjuangan Kemerdekaan atau GMPPK pada selasa 13 September 2022 hari ini. Wakil Ketua MKD Nazarudin Degam menjelaskan, pokok pengaduan DPP GMPPK adalah Effendi Simbolon melanggar kode etik anggota DPR RI pada sidang rapat kerja dengan kemenhan dan Panglima TNI Komisi 1 DPR RI tanggal 5 September 2022. Dalam rapat tersebut, Effendi Simbolon memang sempat menyebut TNI kayak gerombolan. Tak hanya itu, dia menyinggung ketidakharmonisan di tubuh TNI. Pernyataan itu diduga melanggar kode etik bab 2 bagian ke-1, kepentingan umum pasal 2 ayat 2, jungko bagian ke-2, integritas pasal 3 ayat 1 dan 4, serta pasal 4 ayat 1 dan pasal 9 ayat 2. Sebelumnya diberitakan, dalam rapat pada Senin pekan lalu, Effendi berseloroh ketidakharmonisan hubungan Panglima TNI, Jendral Andika Perkasa dengan KSA Dedudung Abdurrahman. Dapat dihadiri oleh Panglima TNI, Jendral Andika Perkasa, KSA Aleksamana Yugo Margono, dan KSA U Fajar Prasetyo dari unsur pidan pimpinan TNI. Effendi heran mengapa kedua pimpinan di TNI itu saling mempertahankan egonya masing-masing. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!